kali ini gua akan bahas satu mobil yang underrated banget sebenarnya mobil ini pernah dipakai Brian O'Connor di film pendek fast and furious turbo charge yang merupakan prelude dari film installment mereka yang kedua yaitu to fast to various ya film pendek ini memang enggak banyak orang tahu tapi buat yang udah nonton to fast to various pasti nyadar deh dari mana nih Brian dapat mobil R34 nya nah di turbo charge inilah hal itu dijelasin jadi setelah Brian ngebiarin Dom pergi bawa Supra Orange nya di ending film pertamanya gitu ya Brian akhirnya memilih menjadi buronan nih karena malah ngebiarin Dom pergi gitu aja kan di film pertama tadi nah singkat cerita Brian akhirnya yang membeli sebuah mobil lagi yaitu sebuah Mitsubishi GTO atau ini bisa dikenal sebagai 3000 GT VR4 berkelir merah dengan mobil inilah akhirnya Brian berkelana nih tanpa tujuan pada awalnya ya yang penting gak ketanggep gitu ya sama polisi tapi sebentar ini gua buka dulu protektornya oke banyak kan yang gak nyadar jadi fast and furious cars e-iconic nya itu gak cuma Supra Orange dan ataupun R34 silver ya jadi ada beberapa mobil yang dipakai oleh Brian ya salah satunya adalah si 3000 GT ini ya enggak aneh sih karena kenapa gitu ya Brian akhirnya milih mobil ini setelah develop Mitsubishi Eclipse GST Supra MK4 Orange dan akhirnya 3000 GT ini dan dari sektor mesin sendiri ini mesin standarannya aja mobil coupe ini dibekali mesin 3,0 liter SOHC ya SOHC V6 yang bisa menghasilkan power sebesar 222 horsepower ini gede banget sih kalau menurut gue oh ya di market Amerika 3000 GT ini juga dikenal sebagai Dodge Stealth gitu ya loh kok bukan Mitsubishi ya karena mobil ini juga sebenarnya adalah merupakan haria hasil kolaborasi Chrysler dengan Mitsubishi Motors oke sekarang kita akan bahas skala 1 banding 64 nya deh ya walaupun gua gak yakin banget gitu ya si 3000 GT ini dari sisi atau dari seri modern klasik ini berskala 1 banding 64 atau enggak gitu ya karena Hot Wheels agak random nih kalau soal skala ya karena Hot Wheels basic-nya adalah Hot Wheels ini ini benar ya bener ya bener gue kira ini kayak cacet gitu ya ternyata bukan ya gue lanjut jadi Hot Wheels itu sebetulnya adalah mainan yang memang untuk dimainin gitu dan harus fit-in ke track set yang mereka sudah buat ya gitulah kurang lebihnya kenapa alasan kenapa Hot Wheels dinilai sebuah Hot Toys atau diecast toys maksud gua dan mereka itu non scale gitu ya Oke testing ini rilis di tahun 2021 lewat seri modern klasik yang ketiga gitu ya yang muncul bersamaan dengan kita lihat assemble-nya di sini nah jadi dia itu munculnya barengan ya sama beberapa mobil kayak Nissan 300ZX BMW M3 A34 gitu ya Honda Prelude Mitsubishi Lancer Ivo mantep nih Ivo 6 ya salam sih oke dan Mitsubishi 3000 GT ini juga sebenarnya baru muncul dua kali nih di Universe Hot Wheels yang pertama dia muncul di seri modern klasik yang ketiga yang ini ya tahun 2021 rilisannya lalu kemudian yang kedua dia muncul lagi di seri mountain dristers yang rilis di tahun 2022 sampai video ini dibikin dia belum ada nih rilisan lagi jadi baru dua warna merah dan warna biru gitu di dunia satu banding satunya mobil ini juga sebenarnya agak-agak dianaktiriin nih beda banget dengan perlakuan ke JDM berbasis coupe lain semisal ke Supra MK4 atau ke FDRX7 padahal ada beberapa tes yang bahkan memberikan hasil akhir yang cukup menjutin nih karena konon katanya mesin 6G72 V6 ini bisa mengungguli performa 2JZ-nya Mark IV dari Supra percaya nggak tuh kayaknya sedikit banget ya orang yang akan paham dengan fakta ini oke sekarang gua mau bahas detailing di Hot Wheels ini mulai dari kartunya gitu ya ini kartunya simple banget ya oke detailingnya mulai dari kartunya ini sebenarnya apa ya dia enggak 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 yang agresif gitu mainnya aman-aman aja nih desain kartunya enggak nampilin sisi garangnya dari si 3000GT ini gitu ya melainkan foto mobil yang lagi terpakir rapih gitu ya jadi jauh nih dari kesan mobil JDM yang performance banget dirilis dengan tone warna signature-nya yaitu warna merah ya Hot Wheels memasangkan dengan rims berjenis bintang dengan kode RRE atau real rider exotic nah kayak gini nih banyak orang yang nggak suka sama casting ini karena udah warnanya merah velgnya warna silver dan bentuknya kayak gini tapi justru gua sebaliknya gua ngeliat casting ini kayak sebagai wah ini signature-nya banget sih walaupun velgnya ini nggak accurate ke signature aslinya si 3000GT yang ini gitu ya tapi overall ini keren sih kalau buat mata gue ya ini gua ngeliat ini cakep banget sih velg ini juga dipakai di beberapa seri Mercedes-Benz 500G kalau gua nggak salah dan itu bener-bener ngedongkrak banget menurut gue lagi-lagi ini adalah point of view dari gue warna merah signature dikawinin sama rims yang motifnya starspoke begini ya warna silver ini Edan cakep banget kau menurut gue ya mobil ini berhasil di desain dengan sangat baik juga ya oleh Mark Jones dari ukuran satu banding satunya dan ya segamreng fun fact yang beneran bagus-bagus banget ini nyatanya tetep tuh nggak ngubah keadaan bahwasannya di market satu banding satunya ataupun di die case nya gitu ya di lini Hot Wheels yang saat ini gua bicarain itu memiliki satu kesamaan yaitu mobil anyep oke konklusinya buat gua mobil ini secara sentimental sebenarnya adalah pelengkap dari jejeran mobil JDM yang gandrung gitu ya di mata para car enthusiast masuk ke dunia Hot Wheels nya juga dengan sangat baik yaitu masuk di seri real Rider aja nih sampai video ini gua buat jadi masih belum ada tanda-tanda 3000 GT ini akan dirilis juga gitu ya di seri reguler atau main lain kayak halnya VW Jetta gitu ya yang sama-sama baru muncul beberapa kali aja nih dan hanya muncul di seri real Rider alias ban karet best besi but who knows kedepannya kayak apa kita nggak tahu di tangan Hot Wheels bisa aja nih hal-hal yang nggak mungkin bisa aja jadi mungkin gitu ya Oke cukup dulu kayaknya pembahasan Mitsubishi 3000 GT kali ini kalau ada kata-kata atau fakta-fakta yang ternyata berubah atau gua keskip gitu ya ngebahasnya ya seperti biasa comment section gua nggak di-log kok ya comment section dibawah ini gua nggak log sama sekali jadi feel free untuk diskusi videonya sampai sini dulu sampai ketemu di next video bye hai 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 hai